Oke teman-teman hari ini kita mau belajar bagaimana cara membuat kotak-kotak untuk mesin pencacah pakan kita akan melihat bagaimana cara mudahnya supaya kita tidak susah pemasangan mesinnya dan pisaunya ya asnya posisinya Bagaimana nah ini pas kebetulan saya belum selesai dan saya ingin berbagi kepada saudara bagaimana caranya ini sudah pas tapi saya selagi belum dipasang semua ini saya bisa beritahu kepada saudara caranya ini udah pas ya posisinya pertama-tama langkah yang harus kita lakukan itu adalah membuat rangka dulu ya dudukannya nah macam seperti kursi lah ya kursi nah sama-sama kita lakukan dulu diantara mengikuti diantara d Tao saya memberitahukan ini langkah pertama yang harus kita buat adalah kerangka yang tempat duduk itu tergantung besarnya pisau ukuran pisaunya 41 cm berarti harus ada lebih sekitar 2 cm yang berikutnya kerangkanya yang pertama harus dilakukan adalah pemasakan tempat duduknya tempat untuk mesinnya tujuannya ini supaya kita aman yang lainnya itu akan menyesuaikan kemarin saya sempat sudah pasang ini papannya ini sudah pasang semua ada 3 lembar tapi saya kesulitan untuk membuat dudukannya dan untuk meletakkan dalam posisi yang pas sehingga saya bongkar ulang jadi baru saya pelajari pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus pasang adudukannya dulu ini sudah permanen tidak bisa dibuka nah ini dibukannya setelah ini supaya pas adalah papan lubang papan untuk lubang asnya kita sudah siapkan sesuaikan yang bisa lewat asnya ini kebetulan ini punya saya ini apa namanya setelah ini murah ini tidak bisa dibuka jadi sudah dilas ini sudah dilas sehingga saya harus buat lubang agak besar ini lubangnya agak besar jadi ini yang harus pertama kita buat adalah dudukannya nah setelah sudah dudukannya selesai baru kita pasang papan yang ada lubang ini kita pasang langkah berikutnya yang harus kita lakukan ini sudah ada dan ini kan posisinya jatuh nah sekarang kita atur supaya asnya ini pas di tengah-tengah bagaimana supaya asnya ini pas di tengah ini yang kita atur papannya papannya kita angkat pas di tengah-tengah seperti begini nah sebelum kita paku kita harus pasang dulu pisaunya supaya pas pisaunya posisinya letaknya di tengah-tengah nah jadi ini jangan kita kaku dulu taruh kita pasang dulu zincinnya pasang pisau oke kita kencangin oke nah angka kedua setelah kita pasang cincin ini adalah mengukur isi ini ini pasti kita lihat jauh nah jadi kita geser langkah berikutnya setelah pasang ini adalah mengatur papannya ini dari kita paskan di tengah-tengah kita angkat atau kita usahakan supaya tidak menyentuh asnya nah ini posisinya yang pas asnya sudah pas ya enggak nyentuh nah baru kita paku paku dulu ini ini kita paksih pas kita paku artinya posisi asnya sudah pas di tengah-tengah dari lubang ini tidak mengguna lagi coba kita buka kita buka nah sudah pas ya sudah kena jadi gitu caranya jadi ini nanti papan yang atas ini kita bongkar lagi di bawah nanti baru satu lembar lagi lepannya untuk kita simpan di bawah ini masih ada harus pemotongan supaya pas yang utama itu adalah pemasangan papan ini supaya tidak menyentuh apa nyaman itu dinding lubang ini ini setelah itu kita pasang ulang kita mau melihat langkah ketiganya apa yang harus kita lakukan setelah asnya tidak menyentuh nah sekarang posisi berikutnya ketiga yang harus kita atur itu adalah posisi dinam posisi pomnya mesinnya miring atau lurus contohnya kalau posisi miring kita lihat pihaknya di sisi sini apakah kena dinding kalau posisi dinamnya ini miring seperti ini nah ini kan kena ini kena nah maka yang kita atur itu adalah mesinnya kita posisikan mesinnya kita keser kiri atau kanan karena posisi atas bawahnya sudah pas dudukannya seperti ini kira-kira nah jadi sudah pas baru kita akan melakukan pemasangan baut baut dudukan dari mesinnya setelah posisinya pas baru ini kita kasih tanda tempat lubang dudukan sehingga pisaunya nanti pas dan yang hanya menyusul nah ini lembaran atas ini ini kita akan turunkan sesuai sesuai baru nanti setelah jadi depan ini baru tutup bagian depannya ini saya pikir mudah ya karena tidak mengganggu ini lagi baru tutup tutup atasnya kemudian baru bawahnya nah mungkin ini dulu informasi tiga langkah yang kita lakukan untuk pemasangan ini supaya kita mudah memasang dinamo di tempat lubangnya oke terima kasih nantikan video selanjutnya untuk hasil kotaknya nanti kalau sudah jadi dan bagaimana hasil cacah batang pisang atau rumput yang akan kita dikatakan mungkin ini saja informasi dari saya terima kasih semoga video ini boleh bermanfaat bagi kita yang baru ada niat untuk membuat seperti begini memanfaatkan pom air yang sudah tidak lagi berguna tetapi masingnya masih bagus terima kasih